Intro Assalamualaikum teman teman Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa ya teman teman Nah hari ini bunda yohana mau ajak teman teman Untuk belajar mengenal penjumlahan Sebelumnya teman teman ada yang tau apa itu penjumlahan? Wah ternyata masih ada yang belum tau ya Nanti kita akan bahas sama sama ya teman teman Oke sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita sama sama baca doa dulu ya teman teman Oke yuk sama sama sikap berdoa Tangan diangkat kepala ditundukan Khushu' bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman warazukani fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang luas Amin Oke kita selanjutnya Bunda yoh Nah disini bunda yohana mau bahas tentang penjumlahan Penjumlahan bilangan 1 sampai dengan 10 Yuk kita mulai Tujuan pembelajaran kali ini Teman teman dapat menghitung banyak benda Kemudian menentukan jumlah benda Dan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari Yang berkaitan dengan penjumlahan Semoga teman teman bisa tercapai ya Dan bisa menghitung banyak benda Yuk Oke yuk kita mengenal penjumlahan Nah teman teman Disini ada Uais Uais pun bertanya sama bunda yoh Apa itu penjumlahan? Teman teman ada yang tahu katanya Yuk kita simak sama-sama Nah penjumlahan adalah Proses memperbanyak atau memperbesar sesuatu Membuat jumlah sesuatu menjadi lebih banyak Oke sekarang kita simak yuk Nah teman teman Disini ada Uais dan juga Siapa yuk teman teman Ada Ya betul Fatih Teman teman masih ingat ternyata ya Nah teman teman lihat disini Uais dan juga Fatih Ternyata Pegemarannya Bermain bola teman teman Nah disini sudah banyak bola-bola yang berserakan ya Disini ada bola milik Fatih dan juga milik Uais Sekarang kita rapikan sama-sama yuk teman teman Dan hitung berapa banyak bola milik Uais dan juga Fatih Yuk Satu Dua Tiga Empat Dan lima Ternyata Bola milik Uais ada Lima Oke selanjutnya Kita hitung berapa banyak bola milik Fatih Satu Dua Tiga Dan empat Ternyata Bola Fatih Ada empat teman teman Oke Selanjutnya Sekarang Bunda Yuk Mau Dari Keranjang Milik Uais Ada lima bola Dan keranjang milik Fatih Ada empat bola Kita gabungkan menjadi satu di keranjang Bunda Yohana Yuk kita simak Yuk kita simak Nah teman teman disini ada Berapa tadi bola Wais? Ya ada lima Dan bola Fatih Ada empat Nah sekarang kita gabungkan di keranjang warna pink milik Bunda Yohana Yuk sama-sama kita gabungkan Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Milik Wais Kita gabungkan dengan empat milik Fatih Enam Enam Tujuh Delapan Sembilan Wah ada berapa teman teman jumlahnya? Ya betul Sembilan Good Nah sekarang Bunda Yohana Mau teman teman lihat Kegemaran dari Yasmin Wah kegemaran Yasmin Ada apa sini teman teman? Mau manah Betul teman teman Nah lihat teman teman Di target milik Yasmin Sudah ada panah yang tertancap Kita hitung ada berapa ya teman teman? Satu Dua Tiga Wah ternyata ada tiga teman teman Nah selanjutnya Yasmin mau manah lagi teman teman? Berapa ya panahan yang akan dipanah? Yuk kita hitung sama-sama Satu Dua Tiga Empat Dan lima Wah ternyata ada lima panahan Yang baru saja Yasmin panah Oke sekarang Pada target Yasmin Ada berapa jumlah seluruhnya ya? Yuk kita hitung sama-sama Nah Panahan di target pertama tadi Ada tiga Kemudian Yasmin Memanah lagi dengan panahan Lima Jadi Tiga ditambah lima Yuk sama-sama kita hitung teman teman Satu Dua Tiga Kemudian ditambah lima Setelah tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Wah Ternyata Tiga Ditambah lima Sama dengan Delapan Masya Allah Banyak sekali ya Panahan milik Yasmin Oke Agak teman teman Lebih paham lagi Bunda kasih contoh Satu lagi ya teman teman Nah Disini ada Wais teman teman Wais ternyata Selain menyukai Sepak bola Wais juga suka Permainan basket Nah Kita lihat yuk teman teman Wow Kita hitung Ada berapa banyak bola Yang dimiliki Wais Nah Di kantung pertama Disini Teman teman bisa lihat Ada di kantung pertama Wais memiliki bola Berapa ya teman teman Kita hitung sama-sama ya teman teman Satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam Ternyata ada enam Good Oke Di kantung kedua Ada berapa bola teman teman Satu Dua Tiga Empat Ternyata ada empat teman teman Good Sekarang di kantung pertama Kita tambahkan Dengan kantung kedua Enam Ditambah empat Sama dengan Kita hitung sama-sama ya teman teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Wah Ternyata ada sepul bola basket Yang dimiliki Wais Jadi Enam Ditambah empat Sama dengan Sepuluh Good Oke teman teman Kita lanjut lagi ya Nah teman teman Penjumlahan dapat dilakukan dengan Urutan bilangan Yuk sama-sama kita coba teman teman Jumlahkan Empat dan tiga Dengan bantuan urutan bilangan Urutan bilangan yang mana ya Nah ini dia Urutan bilangan yang tadi bergerak ya teman teman Oke letakkan pensil pada bilangan empat Nah sekarang kita mau jumlahkan Empat ditambah tiga Sama dengan Oke kita Arahkan pensilnya pada angka empat Selanjutnya Geser pensil Tiga kotak ke kanan Kenapa tiga ya teman teman Karena Empat ditambah tiga Nah Yuk kita coba geser Satu Dua Tiga Wah Ternyata Berhenti di angka berapa teman teman Ya Sekarang Pensil ada di bilangan Tujuh Jadi Empat ditambah tiga Sama dengan Tujuh Oke Sekarang teman teman Paham Yuk kita coba lagi teman teman Sekarang Jumlahkan Enam dan dua Dengan bantuan Urutan Bilangan Enam Ditambah dua Sama dengan Oke Yang pertama Adalah Kita lihat urutan bilangannya Kemudian Letakkan pensil Pada bilangan Enam Nah Pensilnya di angka enam Ya teman teman Kemudian Geser Pensil Dua kotak ke kanan Karena enam Ditambah dua Jadi kita gesernya Dua kotak Satu Dan dua Oke Sudah dua kotak Pensilnya berhenti di angka berapa ya teman teman Ya di angka delapan Sekarang pensil Sekarang pensil ada di bilangan delapan Jadi Enam ditambah dua Sama dengan delapan Masya Allah teman teman Semoga sudah paham ya Oke Oke selanjutnya Menyelesaikan soal cerita Tentang penjumlahan Nah disini Soal ceritanya Bunda bacakan ya teman teman Yasmin mempunyai lima panahan Kemudian Ayah membelikan Yasmin Empat panahan baru dari toko Berapakah jumlah panahan yang Yasmin miliki sekarang Nah kita tulis dulu teman teman Lima panahan Kita tulis lima Kemudian Empat panahan Yasmin Kemudian ayah membelikan Yasmin empat panahan baru Kita tulis empat Selanjutnya Disini ada tulisan Ayah membelikan Berarti Tandanya Ditambah Oke Lima Ditambah empat Sama dengan Berapa teman teman Sembilan Good Masya Allah Oke Kita lanjut ya teman teman Soal kedua Wais memiliki tiga bola basket Fatih memiliki empat bola basket Jika digabungkan Berapakah jumlah bola basket milik Wais dan Fatih Oke kita lihat dulu Bola yang dimiliki Wais adalah Tiga bola Kemudian Bola yang dimiliki Fatih adalah Empat bola Kita tulis tiga dulu teman teman Tiga Kemudian Fatih memiliki empat bola basket Kita tulis empat Disini ada tulisan digabungkan Berarti ditambahkan ya teman teman Oke kita tambahkan Tiga Tambah empat Sama dengan Tujuh Oke Semoga teman teman paham ya Selamat mencoba menghitung Alhamdulillah Hari ini Kita sudah mengenal Pembelajaran Tanitang Penjumlahan Nanti teman teman Silahkan dicoba di rumah ya teman teman Oke Yuk sama sama kita tutup Belajar hari ini Dengan ucap hamdalah Alhamdulillah Hirabil alamin Dan penutup majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Allah Ilaha Ilaha Amta Astaghfirka Wa atubu ilaih Oke Sampai jumpa teman teman Di video selanjutnya Jangan lupa mencoba ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like